Ibaratnya dalam membangun rumah atau ibaratnya menjadi kontraktor Itu kita hanya fokus apa yang jadi spesialisasi kita Bikin atapnya doang, atau bikin pintunya doang Bikin bangunannya atau apa Sehingga begitu kita fokus hanya pekerjaan tersebut Kita akan menjadi ahli yang terbaik di bidangnya Yang semua orang begitu akan mengingat ekspertis kita Mereka akan datang Saya baru sadar nih ketika Mas Indi menyampaikan bahwa Tahap awal tahun 2003 merendis bisnis itu imagenya beda pandangan dengan entrepreneur Saya juga mulai bisnis awal tahun 2001 Oh malah 2001? Ya percetakan Tapi bisnis saya tutup bangkrut Kemudian 2003 lah bangkrut saya Terus 2003-2005 saya ikut papa saya di properti Tapi saya gak enjoy kayaknya saya jadi karyawan Akhirnya saya merendis bisnis lagi percetakan tahun 2005 Alhamdulillah Mas sampai sekarang masih ada Oke Wah ya bener kan Sesuatu yang dikerjain sungguh-sungguh Wah Itu gak akan hasil Gak akan mengkhianati proses ternyata Gokil nih Mas Dody Oke ya lebih gokil Mas Hendy lah Oke Mas Hendy Tentang kita berbicara tentang kolaborasi dulu Gimana cara menemukan partner untuk berkolaborasi kan gak gampang gitu Bener Jadi biasanya saya Ya network is your asset gitu ya Jadi saya memulai dengan membangun lebih banyak pergaulan Oke Di luar komunitas Oke Di luar aktivitas sehari-hari Kalau dulu zaman saya di kampus ya saya mengikuti komunitas-komunitas di luar aktivitas kampus Saya ikut komunitas bisnis ya sekarang saya tergabung dalam kepengurusan contohnya Di HIPMI, di KADIN dan lain sebagainya Kemudian komunitas yang sama-sama mengemari sesuatu atau hobi seperti GOES Atau klub MOGE atau apa dan sebagainya yang sesuai dengan interes kita Semakin banyak teman semakin banyak rejeki Banyak ngopi banyak rejeki Itu betul Banyak ngopi banyak rejeki Nah lalu yang kedua biasanya sebelum berpartner itu dimulai dari pertemanan dahulu biasanya Karena dengan adanya chemistry yang sama, dengan adanya klik, dengan adanya satu visi yang sama Kita akan siap untuk kemudian bersinergi atau berpartner melewati badai ombak yang naik turun gitu Karena namanya bisnis kan ada fase naik turun Jadi itulah dibutuhkan chemistry yang sama pertama Lalu yang kedua adalah memiliki diferensiasi skillset atau keahlian yang berbeda-beda Di saat kita berpartner idealnya kita menggandeng partner yang memiliki kelebihan lain Yang kita tidak kuasai Oke Dan sebaliknya kita memiliki ekspertis yang partner kita mungkin itu kelemahan mereka gitu Sehingga dengan diferensiasi skillset jadi lebih beragam Oke Ini yang kemudian menjadi satu kekuatan kolaborasi yang buat kita Dan ketiga yang tidak kalah penting adalah memiliki pembagian job desk atau KPI Oke Ibaratnya dalam membangun rumah atau ibaratnya menjadi kontraktor Itu kita hanya fokus apa yang menjadi spesialisasi kita Bikin atapnya doang atau bikin pintunya doang Bikin bangunannya atau apa Sehingga begitu kita fokus hanya pekerjaan tersebut Kita akan menjadi ahli yang terbaik di bidangnya Yang semua orang begitu akan mengingat ekspertis kita Mereka akan datang Oke Branding Wah pasti nyarinya Mas Jody Itu kembali lagi ke positioning berarti Oke Ini menarik ya berarti Ini teman-teman catatan kalau kita ingin Membangun kolaborasi dengan teman-teman yang Teman-teman kita Yang pertama adalah Rajin silaturahmi untuk saling mengenal ya Karena Kenapa Rajin silaturahmi Ya karena silaturahmi itu mendatangi rezeki Ya kalau semakin sering ngopi semakin banyak rezeki Tapi tergantung ngopinya sama siapa gitu Harus yang berfaedah Yang berfaedah Kalau ngopinya sendiri juga Gak gitu dampaknya gitu ya Yang kedua adalah Diferensiasi skill set adalah Gimana caranya kita mendapatkan partner Yang memiliki Diferensiasi Memiliki Skill yang berbeda gitu ya Oke Mas Hendy saya mau nanya nih tentang Diferensiasi skill set Misalnya Mas Hendy di bidang Di Jago di konseptor marketing dan operasi Ada Ada orang lain yang jago di Misalnya di Communication lah Misalnya Tentang branding misalnya ya Kemudian Kan kadang-kadang gini Ada orang yang punya mindset Saya misalnya ya Mas Hendy Gak menguasai nih tentang Sosial media Gak menguasai tentang Media Ternyata partnernya menguasai Tapi Mas Hendy ada yang gak rasa gini Karena ini sering saya temuin ya Ketika kita gak jago di bidang itu Tapi kita tuh Ngomentarin dia gitu Nah Jadi Open minded Memang Kuncinya Oke Jadi Ini yang akhirnya saya tanamin Gak cuman Ke jajaran Petinggi di tim aja Tapi seluruh tim Oke Satu mindset yang namanya Goalaborection Goalaborection Apa tuh? Gabungan dari kata-kata goal Kolaborate Dan action Oke Begitu visi ini Begitu visi ini kita Tanamkan ke tim Kita udah lagi gak Bermindset One for all Atau semua harus dikerjain sendiri Tapi kita udah mulai Sinergi Dan delegasikan Semua proses-proses Yang dianggap Itu menjadi keahlian Partner kita Jadi akhirnya produksi Misalnya Kita vendorkan Ngapain ngerjain sendiri Ya Kemudian misalnya Supply chain Atau logistik Kita Misalnya ada partner Yang bisa ngerjain Ngerjain Marketing Branding Ada yang menguasai disitu Kita serahkan yang lebih Oke Content creator Ya artinya pasti ada yang jauh Lebih Jauh dibandingkan kita Dan sebagai Kita kolaborasi Sehingga dengan fokus Apa yang menjadi expertise kita Bicara misalnya Franchising Atau FNB operation Yang menjadi expertise kita Kita akan handling Sehingga kita akan sibuk Hanya memikirkan Dan menjalani Apa yang menjadi Extreme kita Malah lebih kuat Lebih kuat Lebih kuat Lebih pinter disitu Orang lain mau masuk Di FNB operation Oh saya udah Sekian puluh tahun disini Ya betul Menarik Menarik Karena sesuai dengan kompetensinya Jadi jarang ada yang ngajak saya Datang Mas Andy Bisnis property yuk Gitu ya Ya mungkin ada Tapi mungkin sebagai investor pasif tadi ya Ya saya investor pasif Akhirnya saya masuk Tapi gak punya edit value Di sisi skill Akhirnya Saya hanya menanamkan Saham aja Wah ini menarik ya Untuk diferensiasi skill set ini Saya kok pengen ngulik Lebih dalam tentang ini Gitu ya Saya pernah ingat juga Kata Pak Budi Isman Ya Beliau itu Pada waktu jadi direktur Coca-Cola Coca-Cola waktu itu punya ribuan truck Oh Banyak Ya armada truck punya Dibiliki sendiri Untuk Untuk nganterin Krat-krat Ke warung-warung Gitu Kemudian Itu masalah terjadi berkali-kali Benar Pencurian Speedpart Roda Service Dan lain-lain Itu kalau dipikirin sendiri Ribuan truck itu Itu jadi satu bisnis sendiri Benar Puyang Kemudian Apa yang dilakukan Pak Budi Pak Budi adalah Mindsetnya adalah Kita fokus ke core kompetensi kita Seperti apa yang disampaikan Mas Hendy Benar banget Benar banget Ini truck dijual Tapi saya kontrak Oke Masalah selesai itu Pusingnya Ya ya Kalau ada problem ya Tinggal vendor yang beresin Tinggal vendor yang beresin Benar Benar banget Benar banget Itu make sense Spiritnya seperti itu Gitu ya Oke Tapi kan Artinya ketika kita berpikir Tapi kan Anda ukurannya gini Itu kan jadi mahal biayanya Enggak juga Gini Oke Terus gimana tuh cara Karena gini Waktu kita cuma 24 jam Punya uang pun Gak bisa beli Punya Oke Betul Kita waktu kita sama sama 24 jam Punya uang Mau beli tambahan waktu Jadi 25-26 jam Gak bisa Gak bisa Sehingga kita harus memaksimalkan Waktu produktif kita Dari 24 jam itu Berapa persen istirahat Berapa persen kerjanya Iya Di waktu kerja ini Pastikan kita hanya Menjalankan hal yang menjadi Produktivitas maksimal kita Oke Ngapain ngurusi misalnya Service handling Vehicle dan sebagainya Yang bukan Sensor kompetensi Mending fokus di Ya Coca-Cola nya As a distribution sendiri Sehingga itu menjadi nilai tambah Saya akan melakukan hal yang sama Di waktu saya yang cuma 24 jam Bersama resources tim saya yang ada Itu akan saya maksimalkan Untuk dengan jam yang sama Saya bisa menghasilkan output berapa Oke Yang ternyata Satu jamnya tersebut Bisa menghasilkan berkali-kali Dibandingkan Hanya penghematan Sekelitir disini Oke Oke Terima kasih